Intro Semakin mudah untuk kita mendalami apa itu kognitivisme Jadi yang dikatakan kognisi adalah pengetahuan Jadi yang pengetahuan apapun itu namanya kognitif Yang penting pengetahuan itu bisa kita artikan sebagai kognitif Berbeda dengan afektif, berbeda dengan psikomotorik Nah ini dasar kita dalam teori kognitif Yaitu yang dikaji adalah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Kemampuan manusia memahami berbagai pengalaman Sehingga mengandung makna Pengalaman itu kalau tidak mengandung makna berarti bukan pengetahuan Nah bagaimana konsep pembelajaran kognitif Yaitu model pembelajaran kognitif ini adalah pengetahuan Dengan menyatakan bahwasannya pengetahuan itu diterima terlebih dahulu Disimpan pada pendaftar sensor Jadi ini adalah prosesnya persepsi Jadi ada persepsi itu apa? Ada informasi yang masuk ke dalam tubuh kita Melalui indera Entah itu tangan, entah itu mata, entah itu telinga Kemudian dibawa melalui sel ke bawah ke otak Nah di otak itu namanya di persepsikan Dianalisa Kemudian output Output itu nanti ya atau tidak Ketika ya, itu nanti bisa disimpan Save dalam otak Memory Atau dikeluarkan untuk disampaikan untuk berargumen Ketika tidak Berarti akan dibuang Nah ini penerimaan informasi sudah saya jelaskan tadi Menurut pijet Ini teori ya Bahwasannya Membangun pengetahuan dalam rangka memahami lingkungan Dan menemukan hal-hal yang baru Manusia selalu ingin mengetahui hal yang baru yang ada di lingkungan masing-masing Ini teorinya pijet ya Kemudian teorinya Winfried Bahwasannya Ada kata istilahnya skema Skema da atau skemata Ini teori terkait kognitifisme Penjelasannya yaitu cara mempersepsikan Memahami dan berpikir tentang dunia Atau aktivitas mental Menurut beliau Belajar merupakan persepsi dan pemahaman Jadi ada persepsi tadi Sudah saya jelaskan tadi Persepsi dan pemahaman ketika memahami sesuatu itu Nah ini yang penting Bagaimana penerapan teorinya pijet dalam pendidikan dan pembelajaran Yang pertama yaitu menyediakan Berbagai kegiatan yang mendorong perkembangan kognitif anak Apa yang dibutuhkan anak Di lingkungan itu Kemudian interaksi Adanya interaksi ya Ada stimulus dengan respon Anak-anak dengan teman-temannya Kemudian Ketika mengajar guru harus memperhatikan strategi pembelajaran Selanjutnya Selain itu Guru juga harus menganalisa Proses belajar itu sejauh mana Anak itu bisa memahami Atau bisa Seberapa tinggi pahamnya terhadap materi tersebut Nah Teori kognitifnya Brunner Bahasanya Berpikir itu secara bertahap Katanya Brunner itu ya Bagaimana menerapkannya dalam lembaga pendidikan Dan pembelajaran Guru yang pertama harus menciptakan situasi yang mengandung masalah Cari masalah dulu Cari isu dulu Ketika sudah ketemu isu Maka dibawa ke dalam kelas Kemudian Dari terdiri ide-ide pokok yang mengandung masalah Dan hubungannya yang ada Setelah itu Pembelajaran berlangsung induktif Jangan deduktif ya Induktif Kemudian Guru mengembangkan kemampuan intuitif Teori kognitifnya Awusubel Teorinya Awusubel adalah pembelajaran bermakna Lanjut aja ini Bagaimana pembelajaran Meaningful Perception leaning Yang pertama adalah pembelajaran disusun dalam urutan logis Yang kedua pembelajaran berdasarkan adalah Advanced organizer Materi pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa Kita sinkronkan Kemudian Menggunakan Expository Teaching Ada penjelasannya Ada demonstrasi Kemudian menyajikan materi pembelajaran yang relevan Adanya review Kemudian juga Dikasih kesempatan berdasarkan untuk menerapkan konsep yang baru Lanjut Teori kognitifnya Psikologinya gestad Bagaimana teorinya Yang pertama adalah proses belajar sebagai sesuatu yang berlangsung dalam serangkaian proses yang mengandung tujuan Penjelasan Imajinasi Atau kreativitas Proses belajar diidentifikasikan dengan kegiatan berpikir Proses konseptualisasi Belajar merupakan pemesan masalah dan pengambilan keputusan Lanjut Bagaimana prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru Dalam menerapkan teorinya gestad Yang pertama Mengarahkan siswa untuk melakukan proses belajar yang bermakna Jangan hanya belajar asal-asalan Menyediakan sarana prasarana Pembelajaran Yang ketiga Menyusun rencana pembelajaran yang mendorong siswa melakukan penemuan Empat Membangkitkan motivasi yang intrisik Jangan ekstrimsik ya Kemudian Menunjukkan cara mengubah berpikir abstrak Ke arah yang spesifik Jangan hanya berpikir yang umum-umum Kita harus mengerucut Masih banyak lagi Teori kognitifnya T. Gutsky Bahasanya Menurut dia Kemampuan dalam merekonstruksi berbagai pengalaman aktual Adalah hasil interaksi individu dengan lingkungan Jadi Dia itu bisa melakukan pengalaman seraktual Ini adalah hasil dengan lingkungannya Lanjut aja Ini kita hampir sama Penerapan ZPD Dalam proses pembelajaran Hampir sama ini ya Teori kognitif dalam pembelajaran Ini papanya Munik kotip bahwasannya Menjelaskan adanya The best process Bukan the best input Jadi pendidikan adalah proses Bukan hanya sekedar input Atau dasarnya Karena dia memiliki intelijensi yang sudah bagus Tapi prosesnya yang penting Oke sudah cukup Terima kasih Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax